Intro Kabupaten Sumedang Jawa Barat saat ini tengah bersiap membenahi sejumlah venue para layang yaitu di puncak toga dan puncak batu dua yang dikenal memiliki dermal angin yang baik bagi para atlet para layang Pembedahan dalam rangka menyambut kejuaraan para layang tingkat dunia di wilayah Kabupaten Sumedang tanggal 22 hingga 28 Oktober mendatang Rencananya sebanyak 130 peserta dari 21 negara akan memberiakan gelaran para layang tingkat dunia dengan tema West Java Paragliding World Championship Para atlet para layang akan mempertandingkan tiga cabang yaitu akurasi atau keakuratan mendarat, cross-conti atau lintas alam dan funfly atau terbang dengan gaya bebas Jadi mereka dengan penuh semangat menerbangkan tenaga pikiran bahkan materinya untuk mempersiapkan ini karena rasa kebanggaan dalam memajukan sumedang dan triggernya adalah West Java Paragliding World Championship ini menjadi trigger untuk memajukan wisata sumedang sebagai wisata pelas dunia dan juga para layang sebagai suganya dunia karena bayangkan dalam satu event ada tiga kegiatan yang belum ada di dunia manapun di jagad raya ini ada akurasi cross-country dan funfly ya ini dalam satu waktu kemudian kita punya tempat yang sangat bagus di batu dua termanya tinggi sehingga ini akan menjadikan apa namanya menjadikan kebanggaan kita dan akan dicari oleh para penggemar para layang dengan terma seperti batu dua ini Kejuaraan para layang tingkat dunia tersebut diharapkan dapat memajukan wisata Jawa Barat khususnya sumedang serta mempromosikan venue para layang sumedang sebagai surga bagi atlet para layang dunia Diki Guntara, Bandung TV Terima kasih sudah menonton!